Akan-akan yang ganteng-ganteng yang cantik-cantikan ya kita sedang berada di hadapan atau di bawah rumpun bambu ampel hijau atau bambu haur ya yang membuat bambu haur ini berbeda dari yang lain kan nih satu dia itu hidup di samping pandai besi nih ya jadi tiap hari tuh pandai besi jarak paling cuma dua set apa 30 cm kena asap dari pandai besi karena tiap hari terkena asap pandai besi mungkin ada keunikan-keunikan yang bisa kita gali ya kan Mari coba kita lihat rumpun bambu ampel hijau atau haur hijau ini ya tuh lihat nih nih kalau yang belum pernah ngeliat kayak gini ini juga unik sih nah ini nih nih dia itu tuh ya pelengkung Oh iya maaf ya enggak ada kayu nih ini kan jenis bambu ampel ini ada tiga kan ada ampel hijau yaitu bambu ini ya kayak gini jauh lalu ada yang warnanya kuning disebut ampel kuning nah lalu ada yang bukunya ini kan namanya buku nih dari sini ke sini buku ada yang bukunya kayak gini nih jenis ketiga tapi ini ampel wamin namanya ya cuman ini bukan nih tuh kalau ampel wamin bukunya tuh kayak gini penek-penek cembung tapi ini bukan wamin ya mirip kayak gini nih penek-penek lalu cembung ya ini mungkin karena kedempet aja ya atau dia wamin tapi enggak cembung kalau wamin dia istilahnya seperti itu cuman dia cembung nah jadi istilah ini ya udah tahu ya jadi bambu ampel ini dari sekian banyak ada terkelompok tiga jenis satu yang warnanya hijau seperti ini ampel hijau lalu ada yang warnanya kuning disebut ampel kuning dan ada yang bukunya ya kayak gini jarak-jarak nih buku itu ini nih nah ini kesini ini tuh namanya buku ya buku-buku ini kalau jenis ketiga ampel wamin itu pendek seperti ini cuman dia lebih cembung lagi warnanya ada yang hijau terkadang ada yang kuning nah ini mungkin wamin kwe karena tuh ya ini yang itu kelakuklah dari sini kan dia melakuk tuh ya kesini wamin ke atas jadi ini bawahnya ampel hijau tengahnya wamin ke atasnya itu ampel hijau atau haur ya keunikan pertama tuh Hai ini namun gak sengaja jadi keunikan pertama bawahnya apa istilahnya bawahnya ampel wamin atasnya ampel hijau tentu ini hanya karena masalah kejepit kayaknya ini ya kencang juga saudara kadang-kadang ada yang mirip-mirip nih kita lihat lainnya ini faktanya nih Hai ini itu dinding pandai setiap bari itu terkena asap wah tadi jadi kecendet tadi ya salah satunya ada keunikan lainnya enggak Hai nih kalau kayu dua dia itu menentang kodak kebawah ya hidupnya kebawah nanti dia akan keatas lagi kalau nggak ada masalah ini kebetulan lagi libur nih apa-apa nih businya libur mau lebaran kayaknya sudah pada cuti Oh ini ini kan itu juga sama nih jadi kayak wamin lagi nih ya cuman dia nggak nyembung tuh jadi mungkin ini dampak dari asap tembaga asap besi setiap hari itu ini ya jadi ada perubahan gen mungkin ada begitu turun ini juga sama tuh ya Hai cuciwala tidak potong nah ya fakta ya kalau alam secara ilmiah cuman inilah fakta yang kita pilih juga nih biasanya apa-apa ini nggak pendek kayak gini tapi ini pendek aku punya kita nggak bisa turun ke sana kita turunnya jangan dari arah sini kan nanti muter lagi ya hai 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 di sebelah sini ya juga enggak terprosok aman amat kamu ditikali matilah hitamati usai makhluk Lapa-lapa ini kemudian bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati